Intro Siapakah Ayu Wulandari gadis tengah viral di media sosial setelah mengungkapkan kisah sedih ditinggal nikah oleh pacar yang sudah 12 tahun ia bantu biaya hidupnya Cerita film itu diungkapkan Ayu Wulandari melalui Instagram dan TikTok hingga menjadi viral di media sosial Ayu membongkar secara belak-belakan bagaimana ia ditinggal nikah oleh pacarnya yang bernama Lut Faisal Ayu mengungkapkan betapa hancur mentalnya dan keluarga dengan perlakuan Lut Faisal Hituan gimana rasanya menghancurkan mental saya dan keluarga saya 12 tahun bukan waktu yang sikat menemani proses kamu dari SMP sampai lulus S2 Dari ujian ke hujanan, panas-kepanasan terlihat bodoh tapi itulah kenyataan tulisnya Ia juga menyesali banyaknya materi yang ia keluarkan untuk membiayai mantan pacarnya itu sejak SMP hingga lulus S2 Saat itu Ayu masih duduk di bangku SMP Saya tidak pernah menyesali semua yang sudah terjadi karena itu sudah menjadi takdir Tapi saya sangat menyesal kenapa saya sebodoh itu menghidupi kamu selama 12 tahun Tanpa sedikit pun kamu hargai bahkan dengan gampang meninggalkan saya dengan perempuan lain Itu pilihanmu tapi caramu pergi terlalu brengsek dan tidak merasa bersalah sama sekali Ayu bersyukur tak jadi menikah dengan si pria Ia hanya mesal Atas kerugian materi yang ia keluarkan selama ini selama menjalin hubungan Saya sangat bersyukur tidak masuk ke keluargamu tetapi sebagai perempuan yang mengorbankan banyak hal saya butuh keadilan Saya tidak menuntut kamu kembali tapi menuntut semua yang saya korbankan kamu kembalikan Saya cuma butuh etikat baikmu untuk bertanggung jawab sebelum kamu menikmati hidup barumu dengan istri tercintamu tulis Ayu Wulandari Wanita yang tengah viral gara-gara ditinggal nikah bersama bernama Ayu Wulandari Pertiwi Ia merupakan karyawan swasta asal Magasar Postingan Ayu Wulandari viral di media sosial lantaran membongkar Aidsang mantan pacar Sebelumnya wanita di Makassar Ayu Wulandari Pertiwi tak bisa lagi membendung amarahnya atas perlakuan mantan pacarnya Pacaran selama 12 tahun Wulan sapaannya membongkar semua Aidsang mantan pacarnya di Instagram Bahkan ia meminta Lut mengembalikan semua uang yang dikeluarkan selama pacaran selama 12 tahun Seperti yang diposting di akun Instagramnya 4 hari yang lalu Dalam tulisan berlatar putih pon hitam Wulan menulis Dazal Tau-tau tidak bisa selesai S2 mu kalau bukan pakai uang ku anjir Menurut pengakuan Wulan selama pacaran dengan Lut Faisal total kerugiannya mencapai 218 juta rupiah Uang 218 juta rupiah tersebut sebagai biaya yang selama ini dikeluarkan untuk menghidupi Lut selama pacaran 12 tahun Mereka menjalin kasih sejak SMP sampai S2 Namun sayang Lut justru menikahi wanita lain Resepsinya digelar di Sinjai, Sulawesi Selatan hari Sabtu Hal ini membuat Wulan sapahan akrabnya geram Ia pun meminta uang yang selama ini diberikan kepada sang pacar dikembalikan termasuk barang-barang dan makanan Ayu Pertiwi juga sempat memotret isi pesan misenjernya bersama pria itu Di pesan itu menanyakan perihal keseriusan pria itu untuk menikah Namun si pria malah memblokir semua akun Ayu Wulandari dan tetap melangsungkan pernikahan pada Juli 2023 lalu Hingga saat ini Ayu terus berupaya agar semua uangnya dapat dikebalikan bahkan ia berencana membawa kasus ini ke Meja Hijau Dari postingan Ayu Wulandari keduanya berasal dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Sebelumnya diberitakan sungguh vilu nasib wanita di Makassar bernama Ayu Wulandari Pertiwi Curhatan viral di Instagram TikTok lantaran ditinggal nikah sang pacar Padahal mereka menjalin hubungan selama 12 tahun Namun sang pacar malah memilih menikahi wanita Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye